Liverpool berhasil mendatangkan Darwin Nunes ke Anfield pada bursa transfer musim ini Pria berkebangsaan Uruguay tersebut ditebus dengan mahar 85 juta euro dari Benfica Sang striker sebenarnya diminati banyak klub top Eropa seperti Manchester United dan Bayern Monsen Namun The Reds yang berhasil memenangkan transfer ini Jika melihat statistiknya musim lalu, wajar jika Liverpool dan klub top Eropa mendambakan striker tim Nas Uruguay tersebut Nunes memang sangat cemerlang dengan menorehkan 47 gol dan 16 asis dari 84 pertandingan bersama Benfica Namun hujatan mulai menghujani Nunes setelah Liverpool harus menyerah pada Manchester United dengan skor 4-0 Sang striker beberapa kali terlihat membuang-buang peluang emas sehingga kualitasnya mulai dipertanyakan Di Premier League, ada banyak striker yang ditepus dengan harga mahal namun kenyataannya malah membeli Siapa saja mereka? Berikut ulasannya Yang pertama ada Timo Werner Dia merupakan striker berkebangsaan Jerman milik Chelsea Ia didatangkan dari klub Jerman RB Leipzig dengan mahal 60 juta euro Werner sendiri menorehkan catatan fantastis bersama RB Leipzig Dengan 93 gol dan 40 asis dari 158 pertandingan Werner juga pemain yang fleksibel dan serba bisa Ia dapat bermain di berbagai posisi menyerang Seperti pemain depan, winger kiri, winger kanan, dan second striker Sehingga tidak heran jika Chelsea tertarik untuk meminangnya Namun catatan ambik itu tidak ia lanjutkan di Chelsea Ia hanya menorehkan 23 gol dan 21 asis dalam 89 pertandingan Catatan itu membuatnya masuk dalam list pemain yang gagal Yang kedua ada Sebastian Heller Di tahun 2019, West Ham membuat investasi besar di bursa transfer Mereka menembus Sebastian Heller dari Entrak Fangfo Dengan harga 50 juta euro Heller memiliki postur 190 cm Dan saat itu berumur 28 tahun Ia merupakan striker murni yang kuat Baik dalam bola-bola atas Serta memiliki tendangan yang keras Dimana ia mengemas 29 gol dan 12 asis di Entrak Fangfo Namun statistiknya bersama West Ham United cenderung kurang baik Dari 54 pertandingan Ia hanya mampu melesahkan 14 gol dan 3 asis saja Saat ini Heller merupakan rekrutan baru Borussia Dortmund Yang ketiga ada Alvaro Morata Dia merupakan pemain kelahiran Spanyol Yang pernah membela Chelsea pada tahun 2017 Didatangkan dari Real Madrid Dengan biaya mencapai 66 juta euro Harga tersebut tidak dibaringin dengan penampilan yang mengesankan Selama berseragam Chelsea Morata menorehkan 24 gol dan 6 asis Dari 72 penampilannya Catatan tersebut sangat kurang bagi striker Yang memecahkan rekor transfer klub saat itu Setelah dari Chelsea Morata dibulangkan Atletico Madrid Namun tidak lama berselang Ia dipinjamkan selama 2 tahun ke Juventus Sebelum di musim panas ini Ia kembali ke ibu kota Spanyol Yang keempat ada Romelu Lukaku Chelsea lagi-lagi memecahkan rekor transfer mereka Untuk membeli striker Pada tahun 2021 lalu The Blues menebus Romelu Lukaku dari Inter Milan Dengan mahar 95,7 juta pound sterling Chelsea pada saat itu terkesan dengan ketajaman Lukaku di Italia Selama membela Inter Milan Ia selalu produktif mencetak gol Dan berhasil membawa Nerazzurri Menjuarai Serie A di musim 2020-2021 Berharap sang striker jadi mesin gol baru Chelsea Penyerang timnas Belgia itu Malah tampil membeling Ia hanya mengemas 15 gol dan 3 asis Sehingga pada musim panas ini Ia dipinjamkan kembali ke Inter Milan Yang kelima ada Christian Benteke Dia merupakan pesepak mula asal Belgia Yang malah melintang di Premier League Ia mengawali karirnya di Inggris Dengan membela Aston Villa Pada tahun 2012 Liverpool tahun 2015 Dan Crystal Palace tahun 2016 Hingga saat ini Pada tahun 2015 Liverpool menebusnya dari Aston Villa Seharga 32,5 juta pound sterling Dan diikat kontrak selama 5 tahun Lesatan 49 gol Dari 101 pertandingan Bersama Aston Villa Merupakan jaminan bagi Liverpool Untuk memboyongnya Namun harga yang dibayarkan Liverpool Tak sebanding dengan hasil yang didapat Ia hanya menorehkan 10 gol dan 6 asis saja Dari 42 pertandingan yang dilakoninya Catatan tersebut membuatnya harus nyaman Di bangku cadangan Liverpool Saat ini Pria berusia 31 tahun tersebut Masih berada di Premier League Dengan Crystal Palace sebagai klub yang menampungnya Sejak 2016 Ia mencetak 37 gol Dari 177 penampilannya Bersama The Eagles Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.